Solat Id menjadi puncak bagi umat Islam untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sejak pagi, umat muslim berbondong-bondong menuju masjid atau lapangan tempat dilaksanakannya solat id, tak terkecuali di Masjid Trans Studio Bandung yang menjadi salah satu lokasi favorit bagi warga sekitar. Salah satu lokasi favorit yang menjadi tempat solat id warga Bandung adalah Masjid Agung Trans Studio Bandung. Sejak pukul setengah enam pagi, warga sudah mulai memenuhi Masjid Agung Trans Studio Bandung. Tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh pihak masjid untuk kegiatan solat id. Panitia hanya menyediakan kantong plastik untuk jemaah menyimpan sepatu atau sendal yang mereka pakai. Solat id di Masjid Agung Trans Studio Bandung dilaksanakan tepat pukul enam lewat tiga puluh lima menit. Solat diimami oleh Ustadz Sandi Rizki Febriadi. Sementara khotbah diberikan oleh Kiai Haji Miftah Faride. Dalam khotbahnya, Miftah mengajak warga untuk menjaga nilai ibadah yang telah dibentuk selama bulan Ramadan agar tetap bertahan di bulan-bulan lainnya. Lokasi yang strategis dan nyaman membuat warga banyak memilih Masjid Agung Trans Studio Bandung sebagai lokasi solat id. Jadi kita sih tradisi ya tiap tahun di sini, jadi memang gak begitu dekat nih jarak dari rumah ke sini. Tapi pertama yang ngeliat suasana lemarannya dapat gitu kalau di sini. Dan anak-anak selalu memang pengennya ke sini gitu, pengennya ke sini dan ini rame dan jemaahnya banyak di sini. Iya emang sengaja soalnya emang Masjidnya kan bagus, terus emang udah beberapa tahun ini emang emang paling bagus di sini rasanya. Masjid dengan luas 1.800 meter persegini mampu menampung hingga 2.000 jemaah. Peresmian Masjid Agung Trans Studio Bandung sendiri dilakukan pada Juli 2015 oleh pengusaha Hairul Tanjung sebagai simbol rasa hormat terhadap ibunya. Frenkie Wijaya, Bandung.